Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah lamin teman-teman kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapi Pedia Onesiri sebelumnya salam sejahtera salam sehat selalu untuk kita semua seperti biasa teman-teman kali ini nanti akan saya review ya beberapa stok baru untuk update harga sapi mulai dari nanti ada pedetan jantan betina kemudian ada bakalan turban silahkan dirihat videonya sampai akhir Monggo langsung saja kita review sebelum anu untuk menyingkat waktunya baik teman-teman sebelum saya mulai mereview sapi-sapinya alangkah baiknya kita tanya-tanya testimoni sama pelanggan-pelanggan sapipedia yang sekarang lagi berada di kandang sapipedia untuk memilih-milih sapi yang nantinya akan dibeli sama para pelanggan nanti kita akan tanya satu-satu ya gimana pendapatnya dan kesan-kesannya menjadi pelanggan sapipedia Alhamdulillah ya teman-teman ini lagi banyak pembeli Pak ngapun tan dalem pun di kismantoro pucung kismantoro ni ku perbatasan pacitan ye pon milih-milih ngapun dareng merikini bepeng sepindah pon dua kali ye udah dua kali kesini ye asmane pak cinten Pak yatman ye mau ngopak mau milih-milih ye masih dalamnya pun di mas Mas Ulan Golonecu mpopelem masih jawa tengah ya masa perbatasan jawa timur sudah kesini berapa kali mas dua kali dua kali Alhamdulillah puas ya mas masih apa Mas Ugan mau ngomong mas mengwilih mas masih kemonggo-monggo Pak gede Pak Ed lembut di Oh mau masjid-masjid dari pucung-pucung Kismantoro Jawa Tengah mas ya perbatasan Jawa Timur sudah kesini berapa kali masih lebih udah lima kali lebih udah langganan tetap ini langganan tetap sapi media temen-temen masih bantuan dari Kismantoro ya Mas ya perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di animas dipilih dipilih mas kualitasnya gimana Mas masuk ya mantap ya alhamdulillah masih Jawa Tengah pun milih-milih apa dereng pun deal apa dereng terus ini nge-nge insya Allah kualitasnya pribun Alhamdulillah insya Allah sementing bibitannya saya saya ini teman-teman Alhamdulillah ya Alhamdulillah kesan-kesannya puas semua dengan kualitas dan harga di sapipedia yang memang terbukti murah untuk menyingkat waktu langsung saja kita review mulai dari sapi persiapan kurban teman-teman seperti ini harga 16 juta anegu teman-teman ini 16 juta anegu pegon ya ini umurnya sudah 1 tahun lebih pegon ini juga harga 16500 ini pegon juga umurnya 1 tahun lebih jadi ini nanti akan saya review sapi pegon kemudian sapi super dan ada beberapa sapi yang lain juga untuk pertimbangan teman-teman kalau mau melihara kira-kira lebih cocok yang mana begitu ya teman-teman ya nanti silahkan simak videonya sampai akhir jangan cuman di awal saja karena semakin teman-teman menyimak sampai akhir nanti semakin paham ya sapi-sapi yang akan dipelihara cocoknya yang seperti apa ini juga ini lemosin tapi ini belum super ya di seperti ini lemosinnya masih lemosin standar ini harganya kepala 15 lah 16 nego nego sampai jadi pokoknya silahkan teman-teman kalau mau kalau mau pesen sapi langsung saja nggak usah ragu-ragu ya insya Allah di sapipedia nanti harganya bisa nego sampai deal pokoknya negonya bebas nego sampai deal insya Allah kualitasnya juga terjamin ya monggu teman-teman mau cari yang spek-spek pegon yang umur 1 tahun up dengan harga 15 16 atau mau nanti yang superan silahkan yang jelas komplit di sapipedia komplit dan alhamdulillah selalu banyak pembeli ya karena memang sudah terbukti mungkin teman-teman sudah melihat langsung mendengarkan langsung testimoni dari beberapa pelanggan nggak cuman dari satu pelanggan ya teman-teman ya dari berbagai pelanggan alhamdulillah setiap paling sore dan pon sore sapipedia selalu rame pembeli sekali lagi teman-teman nggak usah ragu-ragu langsung aja ke kandang di jalan raya Purwantoro Bulukerto Ponogiri Jawa Tengah Indonesia atau langsung beli online juga bisa lewat nomor HP itu yang sudah tertera nah sekarang kita pindah kita pindah ke superan teman-teman seperti ini harganya 17 masih nego ini superan umurnya sekitar 8 bulan 9 bulan tapi istimewa ya teman-teman ya bisa kita lihat merah marun limousin tebal kepala porem ini calon 800 up ini syukur-syukur bisa lebih lah syukur-syukur bisa lebih seperti ini harga 16750 si metal malbur umur sekitar 8 bulan nah sekarang kan timbul pertanyaan mas kok yang ini umur 8 bulan harganya juga 16an sedangkan tadi yang di awal-awal video harga 16an kok sudah dapat umur yang lebih tua yang umur 1 tahun setengah 1 tahun up perbedaannya dimana mas perbedaannya di kualitas teman-teman jadi sapi-sapi seperti ini yang superan seperti ini perkembangannya cepat perkembangannya lebih cepat ADG-nya lebih ADG-nya lebih bagus average diligen atau pertumbuhan berat badan perharinya lebih bagus kalau yang awal-awal tadi itu kan jenisnya pegon paling pertumbuhan berat badan perhari sekitar 1 kiloan saja tapi kalau sapi-sapi super itu bisa 1,2 atau bahkan 1,5 pun bisa kalau nutrisi yang diberikan pakan yang diberikan bagus seperti ini harga 16an umurnya 8 bulan sama-sama harga 16 kok yang super-super umurnya cuma baru 8 bulan 7 bulan mas sedangkan yang pegon kok sudah 1 tahun setengah ya itu tadi perbedaannya di kualitas karena sapi seperti ini ini untuk jangka panjang yang super-super seperti ini paling tidak pelihara 2 tahun lah walaupun di pelihara 1 tahun sudah untung sudah ada untungnya tapi bagi saya menurut saya sayang kenapa sayang? karena dalam kurun waktu 1 tahun itu sapi masih bagus-bagusnya dalam perkembangan jadi kalau dijual sayang mending kalau dijual sapi itu kalau perkembangannya sudah menurun atau sudah apkir nah sapi seperti ini bahkan 3 tahun 4 tahun aja masih terus berkembang masih terus tumbuh makanya kalau mau beli sapi disesuaikan juga dengan kira-kira saya mau memanennya kapan? mau memanennya 1 tahun ke depan 6 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan itu disesuaikan sekalian jangan sampai kebalik misalnya teman-teman pengen ngedein sapi merawat selama 2 tahun atau 3 tahun ke depan jangan malah milih sapi yang pegonan karena sapi pegonan nanti paling umur 3 tahun itu sudah mentok teman-teman umur 3 tahun menuju 4 tahun itu perkembangannya sudah menurun jadi kalau yang pegonan seperti video awal tadi kenapa lebih murah harganya karena itu salah satu kekurangannya jadi dia umur 2 tahun 3 tahun itu mentok bagus-bagusnya makanya kalau sekarang pelihara yang bibit sudah 1 tahun setengah paling 1 tahun ke depan segera dijual karena kalau dirawat selama 2 tahun atau 3 tahun lagi perkembangannya sudah menurun beda dengan limosin limosin itu terus sampai bahkan 4 tahun aja masih terus berkembang makanya harga bibitannya ee agak cenderung lebih tinggi begitu karena perkembangannya lebih bagus begitu sekarang kita bisa ke betina ya teman-teman seperti ini betina harganya 11 juta nego sampai jadi nego sampai deal nanti paling jadinya di kepala 10 ini saya kasih bocoran ini umurnya 8 bulan kelasnya super ya betina panjang bodinya monggo teman-teman kalau mau betina yang superan dan sekali lagi teman-teman kalau mau pesen silahkan langsung jabri ke nomor WA tersebut yang ada di kiri bawah itu nanti saya akan kirimi video detailnya ini juga betina ini harganya 10 juta 750 ini lebih super lagi seperti ini ini merah marun merah pekat monggo calon jumbo ini calon indukan jumbo nah ini betina 9 jutaan seperti ini teman-teman jadi yang 10 juta juga ada 10 juta ke bawah juga ada betina-betina ini jenisnya metal super umurnya sekitar 6 bulan tinggi badan sekitar 110 ini harganya 9 jutaan sekali lagi teman-teman kalau mau milih sapi silahkan ditentukan jantan mau yang jantan atau betina kemudian yang sudah besar atau yang masih bedat yang kelas ekonomis atau yang superan jangan sampai salah milih sesuaikan dengan tujuan kita merawat kalau merawatnya jangka pendek ya ambil-ambil sapi yang jangka pendek seperti yang saya jelaskan di awal kalau mau yang jangka panjang ya ambillah sapi-sapi yang super karena begini teman-teman mudahnya aja deh begini mudahnya kalau sapi pegon itu jangan berharap bisa jual di angka 30 lebih atau bahkan 35 juta lebih walaupun teman-teman ngasih pakannya bagus nutrisinya bagus karena memang karakter sapinya bukan spek sapi jumbo tapi bukan berarti semua sapi pegon begitu ada sapi pegon yang bisa bahkan sampai 50 atau bahkan sampai ratusan juta juga ada tapi kan tidak banyak sedikit sekali jumlahnya itu pun si pegonnya yang benar-benar super dan itu susah mencarinya di pasaran dan tapi sebaliknya sapi yang limosin si metal kalau yang super itu banyak di pasaran itu kalau mau menarget nanti harga jual bisa 30 atau 40 juta itu bisa makanya kalau mau menarget yang jumbo yang bisa dijual 30 lebih atau 40 lebih ambillah yang limosin atau si metal super jangan yang pegon begitu karena pegon itu paling mayoritas ini saya ngomongin mayoritas bukan semuanya ya mayoritas itu pegon itu paling harga jual mentok di 20-25 30 aja jarang tapi kalau limosin terus dirawat terus bisa 40-50 juta begitu saya kira begitu ya teman-teman penjelasannya ya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat sebelumnya salam super salam sapi pedia wadagiri grosir sapi bergaransi dan tanpa calo terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati